Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar elektrisen semua? Perkenalkan, saya Mungkino Fitrianisi PIKK dari UP3 Toli-Toli Di sini, kami akan mensosialisasikan Apa sih PLN Mobile itu? Hmm, menunya apa aja sih di dalam aplikasinya? Hmm, dan keuntungannya hapsi Yuk, terus saksikan sedikit video ulasan dari kami Saksikan terus, jangan di skip ya New PLN Mobile, semua makin mudah Ada menu apa aja sih di aplikasi PLN Mobile? Cek tagihan dan bayar listrik mudah Ubah daya, swap camp, pengaduan gangguan dan keluhan, info dan promo Apa aja sih keuntungan menggunakan PLN Mobile? Hmm, pembayaran tagihan listrik, pembelian token, pasang baru, perubahan daya, penyambungan sementara, pengaduan dan keluhan, mater-mater mandiri, informasi, kelistikan, dan lain-lain Nah, gimana? Udah tau kan, menunya apa aja? Keuntungannya apa aja? Yuk, sekarang kami ajarin gimana sih Cara download PLN Mobile lewat HP Android Oke guys, sekarang cari menu Playstore Kemudian kita cari di kolom pencarian PLN Mobile Nah, itu kan sudah ada Kemudian install Ditunggu ya Tuh, putar-putar Oke, setelah terinstall Kita langsung buka aja Dibuka tuh, diklik Nah, sudah kan ya? Oke, kita buka aplikasinya Nah, disitu banyak menu Kalau belum ada akun, boleh daftar sekarang ya guys Kalau yang punya akun, bisa masuk dengan email Oke, sekarang kita akan daftar akun Oke, nama lengkap Nama lengkap teman-teman siapa nih? Terus disitu dong Kemudian, jangan lupa emailnya nih Pasti berbada punya email dong Sama nomor telepon, pakai email Lebih gampang pakai email di HP kita aja Terus itu, masukkan deh nomor teleponnya kita Nah, aktif ya Kemudian, masukkan password Jangan sampai orang lain tahu ya Bisa dibilang Kombinasinya yang cocok Kemudian, konfirmasi password Setelah itu, kita klik daftar Dan jangan lupa Ada disclaimer-nya Atau ada kebijakannya Klik setuju Oke deh, kita tunggu nih Daftar akunnya Putar, 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 putar Karena jaringan kulamot Oke, sekarang masuk Nah, seperti ini ya Berandanya Oke, disini banyak blog Blognya Dari PLN Informasi-informasi terkini nih Magazine-nya gitu Tuh, banyak kan Info-info tentang PLN Oke Kemudian Kita masukkan Tambah ID pelanggan Atau nomor meter kita Dimasukkan nih datanya nih Udah kan Tuh Oke Kemudian Kita tambahkan ID pelanggan Atau nomor meter kita Contohnya Saya pakai Nomor meter saya Yang di rumah Udah ya Kemudian Saya isi Nama Konsumen Atau nama alias Namanya Deren Tuh kan Kemudian Setelah itu Kita scroll ke bawah Dan ada titik lokasi Kita Klik titik lokasi Betul kah Alamatnya Oh, betul sekali Saya lagi di Tampiala Desa Dambal Selatan Oke Kemudian Klik periksa Ditunggu 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 Dan akan muncul Nah Itu kan Yang punya KTP Kemarin daftar pakai Nomor KTP-nya itu ya Kemudian Klik Oke Ditambahkan Sudah deh Sudah Ditambah Di pelanggan kita Disitu banyak Menunya nih Coba yuk Kita Apa itu Namanya Agung Sedayu Tuh kan Kemudian Kita coba Menu Yang Token Dan tagihan Oke Tidak ada transaksi ya Karena baru Di download Aplikasinya Kita kembali lagi Oke Kemudian Kita keluar lagi Sekarang Ganti ke layanan listrik Oke Ini kan Pasang baru Badaya Simulasi Biaya Permohonan Disini ada banyak Menunya Nah Disini saya mau coba Cek pasang baru Berapa sih kira-kira Biayanya Saya menggunakan Alamat Yang saya tempati Sekarang Semuanya Lengkap ya Dan Ini Sangat menarik Buat saya Karena Banyak sekali Pertanyaan Pertanyaan Bagi teman-teman Untuk Berapa sih Harga Pasang Barunya Administrasinya Berapa sih Kira-kira Nah Disini Kita bisa Bahasa kasarnya Apa Oret-oret Di oret-oret Gitu loh Kalau bahasa matematikanya Supaya kita punya Perkiraan Harga Oh sekitar Segini Mungkin Tapi ya Memang Harus kita datang Ke kantor PLN Langsung Untuk Membayar Administrasi Administrasi Yang harus Dibayar Atau Dilengkapi Gitu guys Tuh Oke Ini Pilihan Dayanya Habis itu Saya pakai 2200 ya Paket dengan SLO juga Kemudian Dihitung deh Oke Menunggu guys Putar-putar Putar-putar Nah Itu kan Kira-kira Sekian harganya Jadi Mudah banget Kan Paket PLN Mobile Tuh Pokoknya mah Worth it Banget Dih Bagi kita Ibu-ibu Nih Ya kan Oke Kemudian Kita kembali Lagi Sekarang Ke Catat Meter Nah Ini bisa catat Mandiri ya Swak Kem Ya Ya Ini saya kurang Mengerti Juga sih Jadi Pokoknya bisa Untuk catat Meter kita Sendirinya Harus di Upgrade Dulu guys Fiturnya Karena Saya belum Saya upgrade Oke Abis itu Batuk dikit Tidak apa-apa ya Guys Aduh Keselak Keselak Abis itu Kita kembali lagi Ke beranda Disitu Ada Layanan Pengaduan Nah Ini yang mempermudah Kita banget Kalau ada Gangguan Instalasi Di rumah Kita Nih Atau Gangguan So Mama Kita Melapor Padam Satu Kampung Karena Ada Pohon Rumbu Jadi Bisa Lapor Lewat PLN Mobile Supaya Cepat Di Up Ke PLN Terdekat Karena Biasakan Kita Nggak Punya Itu Nomor Kontakt Person PLN Terdekat Kan Jadi Dengan PLN Mobile Kita Bisa Mudah Dan Ini Banyak Sekali Menu Menunya Dari Mulai Tetangga Turut Padam Tetangga Tidak Turut Padam Tidak Tau Tetangga Padam Atau Tidak Pasang Baru Penambahan Daya Penyambungan Tuh Kan Bisa Dibuka Satu Persatu Nah Ini Untuk KWH Meter Gangguan KWH Meter Kesini Untuk Pasang Baru Kemudian Ada Gangguan Yang Itu Mapa Dam Nah Ini Bisa Nanti Dilaporkan Sesuai Dengan Kriterianya Oke Oke Guys Mudah Kan Pokoknya PLN Mobile Itu Keren Banget Oke Sekarang Kita Keluar Kita Mau Coba Ke Menu Yang Lainnya Oke Ini Kenapa Sih Aduh Lemot Oke Kita Kemudian Cek Yang Stimulus Ya Guys Coba Kita Buka Apa Klik Dulu Ini Yang Meter Subsidi Kalau Tidak Salah Ya Yang Biasanya Kita Ambil Ambil Waktu Covid Kemarin Ada Diskon Diskon Gitu Nah Kayak Gini Ya Ada ID Pelanggan Atau Nomor Meter Sekarang Saya Mau Coba Masukin Nomor Meter Saya Kira Kira Subsidi Tidak Ya Coba Deh Kita Masukin Aja Supaya Tidak Penasaran Oke Loading 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 Putar 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 Karena Sinyalnya Lumayan Lama Disini Harap Sabar Aduh Masih Loading Guys Oke Tunggu 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 Lagi Tunggu Lagi Harap Sabar Harap Sabar Harap Sabar Aduh Lama Banget Sini Sinyal Oh Sinyal Sinyal Oh Sinyal Putar Oke Ternyata Transaksi Gagal Berarti Nomor meter Saya Tidak Terdaftar Di Subsidi Oke Sudah Paham Kan Ya Sekarang Kita Kembali Ke Baranda Yuk 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 Ini bolak Balik Mulun Seperti Ini Ya Guys Di Berandanya Banyak Informasi Informasi Dan Ini Ada Menu Menunya Lain Kita Bisa Lockout Juga Nanti Kita Bisa Masuk Lagi Pokoknya Jangan Lupa Download PLN Mobile Pokoknya Semakin Mudah Apa-apa Tentang Kelistrikan Di rumah Anda Oke Jangan Lupa Ya Pokoknya Di Download 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 Oke See you Oke Mudah Kan Jadi Yuk Kita Download Kameranya PLN Mobile Supaya Mempermudah Kita Untuk Nyatat Maker Kita Supaya Tidak Seuzon Terus Sama PLN Atau Pada Sisi Channel Atau Penggunaan Kita Biar Bisa Ngatur Pengelua Pemakaian Listrik Di rumah Kita Yuk Buruan Kita Download PLN Mobile Kemudian Untuk Kita Yang Jauh Dari Kantor PLN Terdekat Kita Bisa Memberikan Aduan Pelanggan Seperti Contohnya Ini Instalasi Rumah Kita Ada yang Gangguan Kita Bisa Ngadu Dilewat PLN Mobile Tuh kan Gampang banget Tidak perlu Kita harus Ke kantor PLN Jauh Jauh Tidak perlu Kita harus Capek-capek Panas-panas Malam-malam Diterima Tidak Langsung Aja Download PLN Mobile Memudahkan Urusan Kelistrikan Di rumah Anda Tidak Terima kasih.